Intro Tantang Real Madrid di semifinal Liga Champions Man City terancam pincang Bertandang ke markas Atletico Madrid di Stadion Wanda Metropolitano Manchester City hanya bisa mengakhiri laga dengan skor 0-0 Hasil tersebut sudah cukup untuk mengantarkan Manchester City untuk berjumpa Real Madrid Dikuti bola sport.com dari marka Joao Cancelo dipastikan tidak bisa tampil dalam laga tersebut karena mendapat akumulasi kartu kuning Selanjutnya ada Kevin De Bruyne yang diragukan setelah mengalami cedera Ketika menghadapi Atletico Madrid dini hari tadi Cedera yang didapatkan Kevin De Bruyne terjadi di babak kedua Dan tak bisa melanjutkan hingga pertandingan bubaran Playmaker asal Belgia tersebut lantas digantikan Rahim Sterling pada menit ke-65 Man City mendapat pukulan lebih lanjut Usai Kili Walker Juga mengalami cedera tak lama setelah De Bruyne meninggalkan lapangan Walker sempat mendapat perawatan sebelum akhirnya ditarik keluar pada menit ke-73 Dan digantikan Nathan Ake Kondisi ini jelas tak menguntungkan bagi Manchester City Lag pertama semifinal Liga Champions antara Man City melawan Real Madrid Akan digelar di Etihad Stadium pada Selasa 26 April 2022 Waktu setempat atau Rabu pukul 02.00 waktu Indonesia Barat Manchester City pakai strategi mengulur waktu Guardiola kami tak punya pilihan Taktik mengulur waktu bukan gaya Manchester City Akan tetapi mereka harus melakukannya ketika bertemu Atletico Madrid Dalam laga ke-2 per-4 final Liga Champions sehari Kamis 14 April 2022 tadi Mereka tampaknya sadar bahwa menjebol pertahanan Los Rojiblancos adalah misi yang mustahil Oleh karena itu Manchester City pun mengubah pendekatan permainannya Dengan mengulur-ngulur waktu agar skor 0-0 bertahan Strategi mengulur waktu itu menciptakan drama pada akhir pertandingan Strategi mengulur waktu seringkali mematik emosi pemain lawan Dan itu terjadi pada Atletico Madrid Padahal mereka juga sering melakukannya Ketika ditanya soal itu Guardiola menjawab kalau The Citizens tidak punya pilihan lain Pria asal Spanyol itu mengaku terpaksa melakukannya karena Atletico tampil gemilang dan bisa membahayakan timnya Kami tidak punya pilihan lain Atletico benar-benar brilian Saya tidak suka bermain dengan cara seperti itu Tapi tim ini Atletico bermain dengan dukungan orang-orang dan hampir tak terhentikan Yang ingin saya katakan adalah ketika sebuah tim bermain dengan sangat-sangat baik Semuanya akan terasa sulit Tidak ada lagi yang lain Josep Guardiola Saya tidak pernah mengkritik Atletico Madrid loh Komentar Josep Guardiola pas saleg pertama perempat final Liga Champions antara Manchester City Melawan Atletico Madrid kembali terungkit Ia membela diri dan mengatakan kalau dirinya tidak mengkritik sang lawan Duel perempat final ini digelar dalam dua lag Tapi tidak menghasilkan banyak gol Kendati demikian begitu banyak sajian yang menarik Dari pertemuan kedua klub papan atas Eropa ini Komentar tersebut diungkit kembali oleh jurnalis pada konferensi pers Atletico Madrid pas saleg kedua Sayang Diego Simone selaku pelatih tidak memberikan respon yang cukup baik perihal komentar tersebut Guardiola pun membela diri Mengatakan kalau dirinya tidak berniat melayangkan kritik kepada Atletico Karena strategi bertahannya Sebaliknya pria asal Spanyol itu malah memberikan pujian kepadanya Jangan salah sangka saya tidak pernah mengkritik Atletico Mereka mendorong kami Kami jadi lupa cara bermain Itu pujian buat mereka Kami berselebrasi karena berhasil lolos Tapi setelah itu pada babak kedua kami bisa saja tersingkir Kami benar-benar dalam masalah besar Mereka punya peluang untuk mencetak gol Tapi pada akhirnya gagal dilakukan Jika kami bermain di babak semifinal seperti di babak kedua Kami takkan punya kesempatan Pep Guardiola dibikin pusing dengan cederanya Walker dan Kevin De Bruyne Pep Guardiola meyakini bahwa Manchester City sedang dalam masalah besar Setelah dua bintangnya mengalami cedera usai bertanding melawan Atletico Madrid Di lag kedua babak perempat final Liga Champions 14 April Meski cuma bermain imbang kosong-kosong melawan Atletico Madrid di Wanda Metropolitano Manchester City berhak lolos ke babak semifinal UCL musim ini setelah mengantongi agregat 1-0 Namun kelolosan itu harus dibayar mahal oleh kubu The Citizens Karena dua bintang mereka yakni Kelly Walker dan Kevin De Bruyne harus mengalami cedera Seusai pertandingan Pep Guardiola berujar Bahwa cedera yang menimpa Kevin De Bruyne dan Kelly Walker membuat dirinya cukup pusing Sebab tiga hari lagi City harus melakoni laga besar lainnya Dengan berjumpa Liverpool di babak semifinal Piala FA pada hari Sabtu 16 April Kami dalam masalah besar Kita tak boleh lupa bahwa tiga hari lalu kita juga baru saja memainkan laga sulit melawan Liverpool Kini sepulang dari Madrid kami malah membawa banyak pemain cedera Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pekan depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.